Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel kreasi Masion Hari ini kita akan membuat bolu keju super lembut dan empuk Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Ada pun bahan-bahan yang kita butuhkan 6 butir telur 150 gram gula pasir 165 gram tepung terigu protein sedang 160 gram keju process friddy 120 ml susu cair full cream 45 ml minyak sayur 22 gram tepung maizena Dan 1 sendok teh SP Yang pertama kita lakukan adalah Kita akan melelehkan kejunya bersama dengan susu full cream Nah ini akan kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini Kita letakkan di mangkok Kemudian mangkoknya kita letakkan di atas air yang mendidih seperti ini Nah ini akan kita aduk-aduk Sampai kejunya benar-benar meleleh Dan tidak ada gumpalan lagi Nah ini dia sudah meleleh Ini akan kita angkat dan kita dinginkan Sampai suhu ruang Kemudian Kita masukkan telur ke dalam wadah untuk memikser Kita tambahkan gula pasir Kemudian SP Lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi Lebih kurang 10-12 menit Tergantung kecepatan mixer masing-masing ya teman-teman Sampai teksturnya seperti ini Mengembang dan kental berjejak Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah siap Sudah selesai Selanjutnya Ini akan kita masukkan Tepung-tepungan seperti ini Kita bagi menjadi 2 tahap Ini sambil kita ayak ya teman-teman Agar lebih mudah untuk mencampur dalam adonan Nah selanjutnya Ini kita buat seperti ini dulu Supaya saat dimixer tidak ada tepung yang berhamburan kemana-mana Lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah Sebentar saja Kemudian kita masukkan sisa tepung Lalu kita tambahkan Tepung maizena Lalu ini kita ayak kembali seperti ini Kemudian ini akan kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah Sampai asal tercampur rata saja ya teman-teman Jadi memixernya itu sebentar saja Nah ini dia Kemudian kita masukkan Lelehan keju yang sudah jadi suhu ruang Kita masukkan semuanya Kemudian ini akan kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata teman-teman Nah ini dia Kita matikan mixernya Selanjutnya kita gunakan spatula untuk mengaduk Kemudian kita masukkan minyak sayurnya Lalu ini akan kita aduk Sampai benar-benar teraduk rata Dan tidak ada minyak atau adonan Yang mengendap di bagian dasar adonan Nah ini dia sudah selesai Nah disini saya sudah punya loyang Yang sudah saya alasi kertas roti Dan pinggirnya saya olesi margarin tipis-tipis Nah ini kita masukkan adonan bolunya ke dalam loyang Selanjutnya kita beri topping Ini sesuai selera ya teman-teman Toppingnya boleh keju atau boleh juga tidak pakai topping Nah ini siap untuk kita panggang Kita panggang di suhu 160 derajat celcius Kurang lebih 40-45 menit Api atas bawah Jangan lupa ovennya sudah terlebih dahulu kita panaskan ya teman-teman Nah ini dia sudah 45 menit Bolunya sudah matang Ini dia matang dengan sempurna Ini akan kita angkat dan kita dinginkan Nah ini dia bolunya sudah dingin Ini akan kita lepaskan kertas rotinya dulu teman-teman Nah selanjutnya ini akan kita potong bolunya Potongannya itu disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya ya Nah ini dia teman-teman Bolunya cantik sekali teman-teman Ini dia Pori-pori bolunya itu benar-benar halus Dan kalau kita pencet seperti ini Kembali ke bentuk semula Ini artinya bolunya benar-benar lembut dan menul-menul teman-teman Dan kalau kita makan ini rasanya enak sekali Kejunya sangat terasa sekali Manisnya pas Gurinya pas Dan ini recommended untuk semua teman-teman yang penggemar keju Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!